Tiga hakim pengadilan negeri, PN, Surabaya ditangkap oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Kejagung, Rabu, 23 Oktober 2024. Mereka adalah Rintuah Damanik, Mang Apul, dan Harihan Indio. Ketiganya ditangkap terkait dugaan suap dan gratifikasi bebasnya, Ronald Tanur. Adapun Ronald Tanur sebelumnya menjadi terdakwa dalam kasus dugaan pembunuhan perempuan asal Sukabumi bernama Dini Sera Aprianti, 29. Jurubicara Mahkamah Agung, M.A., Yanto, mengatakan tiga hakim itu akan dipecat dengan tidak hormat, jika terdapat putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah terkait perkara suap yang melibatkan mereka. Begitu berkekuatan hukum tetap, yang bersangkutan langsung diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat, jika tayanto dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2024, dikutip dari Kompas.com. Ia mengatakan, pihaknya masih menunggu proses hukum dugaan suap yang tengah bergulir di kejaksaan. Menurutnya, mekanisme pemberhentian secara tidak hormat ini pernah diterapkan pada hakim agung Sudraja Dimiyati yang terjerat kasus suap pengurusan perkara di Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Terancam diberhentikan tidak hormat oleh Presiden. Sementara itu, jika di kemudian hari para hakim tersebut dinyatakan terbukti bersalah dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, MA akan mengusulkan kepada Presiden untuk melakukan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap ketiganya. Secara administrasi hakim tersebut akan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul MA, jika tayanto. Dan apabila di kemudian hari dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan putusan yang berpengaruh tetap, maka ketiga hakim tersebut akan diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Presiden, jelasnya.